coba kita cicip ya bun ke resepinya hmm renyah banget bun gurih enak mantap Halo semua jumpa lagi dengan mbak E di video kali ini saya akan membuat resep bakwan sayur dan jagung yang pasti rasanya gurih dan renyah untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya dan bahannya apa saja ditonton videonya sampai selesai bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bakwan sayur dan jagung tentu saja ini ada jagung ya bun dua buah jagung yang sudah saya sisir seperti ini dan ada kol yang sudah saya potong-potong saya iris tipis secukupnya ada tauge juga secukupnya ada wortel satu buah yang sudah saya potong seperti ini ya bun potong korek api dan daun bawang tiga batak yang sudah saya potong-potong dan untuk bumbunya disini saya punya bawang putih tiga butir bawang merah tiga butir yang sudah saya ulek halus begini ya bun dan ada garam satu setengah sendok teh ada lada bubuk setengah sendok teh kaldu bubuk satu sendok teh dan dua buah butir telur kita masukkan saja ya bun semuanya jadi satu sayurannya sama jagung manisnya wortel dan daun bawangnya juga kita masukkan lalu kita masukkan telurnya ya bun masukkan juga bawang merah bawang putih sudah di ulek masukkan juga garam kaldu bubuk dan lada bubuknya lalu kita aduk rata lalu kita kasih sedikit air ya bun sedikit dulu lalu kita masukkan dua sendok makan tepung beras ya lalu kita masukkan tepung terigunya ya bun sedikit dulu kasih lagi jadi kita pakai kurang lebih 250 gram ya bun jadi kalau sudah seperti ini sudah cukup tepungnya ya bun lalu kita siap untuk menggoreng ya siapkan minyak dalam wajan kita panaskan dulu ya bun setelah minyak benar-benar panas baru kita goreng ya bun tapi gorengnya pakai api yang kecil atau sedang saja ya bun lalu kita goreng ya bun Jangan lupa dibalik ya bun, kalau sudah setengah matang begini, kita balik ya. Setelah kuning kecoklatan seperti ini, lalu kita angkat ya bun. Inilah dia bunda, bakwan jagung dan sayurnya sudah jadi, sudah matang, rasanya gurih, enak, renyah, crispy, cocok untuk camilan di rumah bunda, makan pakai cukup pempek atau pakai cabai rawit pun enak ya bun. Silahkan bunda mencoba di rumah masing-masing, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan jika bermanfaat boleh di-share. Tekan juga tanda loncengnya, supaya bunda tidak ketinggalan info atau tips masak saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.